ya apa ini sorban Allah sorban korban sorban Allah Allah punya sorban ya oh iya iya oh majlub majlub iya ada majlub majlub ngaku gitu iya majlub majlub oh iya 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 keren 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 berbicara 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 apa itu apa cincang keling dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur hancurnya para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara aktif maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktul hum badada walatuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adamin baju tokoh habay putih presen al gobi al gobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang lagi di channel babi aldo bersama gue babi aldo youtuber ayat biasa yang tetap santu yang tetap ala sehat dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allahu Akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafi tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa penampilan pahala sakit yang insyaallah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin ya rabbal ayol amin oke guys konten gue kali ini tentang seorang ulama di Banten ya Kiai Haji RDM Yusuf Al Mubarok pengasuh pondo pesantren di Banten ya gue tuh ternyata waktu konten gue tentang makan-makan warga Solo ya tentang kirap kaisang itu kan memang framingnya luar biasa itu dikira gitu komentar gue padahal gue cuman bacain komentar orang di Instagram postingan orang di Instagram gue membacakan tapi karena beliau ini ulama mungkin dapat masukkan begini video gue ada yang ngekrop-ngekrop kemarin tuh sempet rame juga gue di apa namanya itu ya disuruh datang ke Solo katanya warga Solo marah enggak juga gue datang ke Solo ada konten gue di Solo ada konten gue di Solo itu ada dan dan Alhamdulillah aja enggak ada nah ini beliau rupanya termakan itu kali ya termakan fitnah itu sehingga beliau ada video begini tapi ini kocak guys sumpah ini kocak ini kita dengerin dulu video pertama beliau ya ini yang pertama nih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada orang yang bernama Babi Aldo siap ini Pak mohon maaf ya saya Yusuf Al Mubarak cinangka heran banten ya hai Babi Aldo mohon maaf ini hanya sebagai nasihat antara selama muslim ya muslim dengan muslim harus lain menasihati siap pernyataan engkau komentar engkau dalam konten mengenai warga Solo yang antrian makanan ketika saat asepsi Mas Kaisang itu Pak Jokowi berikan dengan Erina dalam komentar itu engkau mengatakan bahwa orang Solo belum pernah memakan sesuatu salah satu makanan yang ada dalam pesta pernikahan itu nah Pak Giyahi kan bilang sesama muslim saling menasihati Pak Giyahi menasihati saya saya terima sekarang saya nasihati Pak Giyahi sebagai sesama muslim tonton videonya itu dari channel yang benar bukan dari channel yang fitnah jadi Pak Giyahi tahu saya itu membacakan komentar jadi konten saya itu itu postingan salah satu akun resmi Instagram di Solo ya itu akun-akun sana akun orang Solo menceritakan tentang kirapnya Kaisang disitu ada komentar-komentar netizen itu saya bacakan yang Pak Giyahi tonton komentar netizen itu di crop tahu gak Pak Giyahi di crop dipotong tuh kalau crop itu potong layarnya screennya di crop jadi itu konten fitnah Pak Giyahi termakan fitnah nah makanya hati-hati Pak Giyahi dan yang ini sebenarnya gue males udah lama banget kalau emang gue menghina warga Solo kenapa gak dilaporkan cuman di fitnah begitu gue dateng ke Solo gue dateng nah ini gue gak mau bilang gue itu bikin orang kualat kagak cuman akhirnya gue dapet videonya Pak Giyahi Yusuf ini ngakak guys sumpah gue ngakak ini kalian mau nonton gak nih siapin nih sebelum kalian nonton ini bisa bikin sakit perut ini bisa bikin sakit perut soalnya kocak gue ngeliatnya maaf ya Pak Giyahi saya sebagai sesama muslim Pak Giyahi minta maaf saya juga minta maaf terpaksa saya tampilin ini Pak Giyahi ya Pak Giyahi ada yang begini Pak Giyahi Bismillahirrahmanirrahim gak tau dia ngomong apaan gak pake baju ujazab mungkin ya ujazab lanjut ya guys kau pikirkan oh ya Pak Giyahi kau pikirkan ya Allah begini sian serius kesian gue kesian banget dan kau pun mengatakan bahwa kepencet kau pikirkan iya oke lanjut sayang dimana dirimu dimana dirimu dimana hatimu dimana darahmu dimana darahmu dimana rukmu kemana rukmu kau pikirkan kau pikirkan dimana hatimu dimana rukmu kelas tinggi nih guys kelas tinggi nih tinggi banget ini alam sani kayaknya beliau ini sudah di alam sani jazab iya kau renungkan kopi kau pikirkan ini Pak Pak Giyahi kopi kau pikirkan iya Pak Giyahi iya Pak Giyahi bener 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 kopi kikirkan dimana darah ini yang edit siapa sih ntar gue cantumin linknya ya gue dapet video ini gue cantumin linknya ya aduh aduh ya apa ini sorban Allah wis sorban kormat sorban Allah Allah punya sorban ya oh iya 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 apa cincang keling cincang keling guys kita ulangi ya biar jelas aduh kaki ini orang atau bukan manusia atau bukan datang hal datang hal beliau enggak ada orang enggak ada orang orang-orang iya iya aku enggak melihat orang aku enggak melihat orang ular 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 emang di Indonesia dia aduh Masya Allah enggak ada orang enggak ada orang orang-orang mana-orang mana orang mana orang aduh gue takut ini ketinggian gue gue takut ini ketinggian serius gue takut ini ketinggian udah takut udah itu Jadi Kay Yusuf ini Yang tadi disebut Azumat Khan tadi ya Kay Yusuf Al Mubarak Dari Banten Yang pertama gue mau Jawab Kay Yusuf Yang gue heran Waktu gue ngomongin soal Kaisang itu Itu yang banyak marah memang dari orang Banten Orang sulunya gak ada masalah gitu Dan buat Kay Yusuf Nasihat sebagai sesama muslim Kalau nonton video itu dari channel yang resmi Bukan dari orang-orang yang Nge-crop-nge-crop begitu akhirnya Antum jadi Salah ngomong kan tadi Antum nasihat tapi gue terima ya Ya gak apa-apa juga Dan akhirnya beliau sekarang jadi seperti yang tadi Yang kalian lihat bahwa beliau tazap vilal Ya abis ngomongin gue terus jadi begitu Ya kalian komentar sendiri yang baik di bawah ya Gue pamit dulu Dan gue minta maaf sama kalian semua Kalau memang konten gue ini bisa buat kalian sakit perut Tapi insya Allah itu positifnya adalah Melancarkan pencernaan dan susah Buang air besar Mohon pamit Wabillahi taufik walidayah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Cincang keling Cincang keling Cincang keling Cincang keling dah Pokoknya begitu deh ya Bismillahirrahmanirrahim guys Sekarang ada babe roland Babe roti molen Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan Pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyobatnya Dia cukup kayak Crunchy-crunchy gitu depannya Nanti gue tau Kerenyes di depannya Terus di dalamnya empuk Ya Allah Udah ya gak usah lama-lama Kalau gue pengen langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue kalau cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Cuman Nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Alhamdulillah gue lagi di Jember Dan gue dapet produsen Golden Pro MHA Vito Ini guys Bahan-bahannya itu di dalamnya Ada jintan hitam Ada broto wali Ada sambiloto Ada jahe Pegagan Ada madu hitam Ada propolis Dan probiotik Dan ini Alhamdulillah Gue udah Berapa hari ya Empat hari gue nyoba ini Ini langsung aja Dia madunya madu hitam ya Ya bukan madu bini Bukan madu hitam Ini untuk obat Dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah kemarin gue Badan-badan gak enak Gue pake sehari Tiga kali nih Produk Cuman ditetesin Di bawah lidah Kayak begini Jangan lupa Bismillah Bismillah Sama surawat Udah begitu aja Sehari tiga kali Kalian langsung hubungi Nomor yang tertera Di bawah ini Ini Insya Allah Bisa membuat Badan kita Tahan terhadap Sebagai macam infeksi Dari luar Untuk imunitas tubuh Sudah itu aja Langsung pesen ya Ini nomornya Tahan terhadap